Pendekar Panji Sakti Jilid 7 terjadi perubahan. Langit yang sangat cerah dengan sinar matahari berwarna kuning emas. Tapi suasana dalam gedung utama keluarga liang bermandikan cahaya matahari justru dicekam dalam ketegangan yang berat dan menyesakan nafas, bahkan setiap orang merasa nafasnya jadi berat. Semua meja sudah terisi penuh manusia, semua orang duduk dengan perasaan kebat-kebit, wajah serius. Beratus pasang metu sama-sama tertuju ke wajah li lokyang. Waktu itu li lokyang sambil bergendong tangan, berkerut kening, berjalan mondar-mandir di antara kerumunan orang banyak, beberapa kali dia menengok keluar pintu gedung sambil bertanya, apakah semuanya telah hadir setiap orang duduk dengan pikiran yang kalut. Bahkan Foa Seng Hang pun duduk saling berhadapan dengan Hei Tai Sau, siapapun yang mendonggakan kepalanya, dia akan segera terbentur dengan sorot metelawan yang penuh dengan kebencian. Tiba-tiba terlihat seorang pemuda berbaju pulih yang berwajah sedih, berpakaian lusuh dan memegang sebilah pedang melangkah masuk dengan sempoyongan, dia memandang sekeliling ruangan sekejap kemudian duduk kembali ke bangkunya, penampilan orang ini pada hakikatnya. Seperti dua orang yang berbeda bila dibandingkan berapa hari berselang. Ada apa dengan bajingan itu pikir Suto Siao dengan kening berkerut, dia semakin keheranan ketika tidak melihat Untai Tai berada bersamanya. Belaam tiba-tiba Im Cheng meletakkan pedangnya di atas meja keras-keras, lalu teriaknya, Hei cuan rumah, apa punya arak? Aku ingin minum sampai mabuk harap hentai tunggu sebentar jawab Lik Yampek sambil mendekat. Tiba-tiba dia saksikan paras muka pemuda itu berubah hebat, dari balik matanya seakan memancar keluar sinar berapi-api. Lik Yampek agak tertegun, tapi dengan cepat dia sadar kalau kemarahan pemuda berbaju putih itu bukan tertuju kepadanya, tapi diarahkan ke belakang tubuhnya. Ketika berpaling, dia pun saksikan kakek aneh itu muncul bersama perempuan cantik pasangan pemuda berbaju putih itu. Suto Siao terlebih kaget lagi, tanpa terasa dia melompat bangun sambil melotot besar. Untai Tai sama sekali tidak melirik ke arahnya, dia pun tidak memandang ke arah Im Cheng, malah sambil menggandeng tangan kakek aneh itu berjalan menuju ke tempat duduknya. Jarang ada yang tahu hubungan sesungguhnya dari berapa orang itu, kebanyakan orang hanya merasa agak kaget bercampur keheranan setelah melihat sikap Suto Siao dan Im Cheng yang lepas kendali. Pelayan keluarga liang berdiri di pintu gerbang sudah mulai mencocokkan para tamu yang telah hadir dalam ruangan dengan daftar tamunya, kemudian sambil memberi hormatnya melaporkan, semua tamu telah hadir lielok yang seketika menghentikan langkah kakinya, kemudian dengan suara berat katanya, aku merasa tidak enak karena sepagi ini sudah mengganggu ketenangan Anda semua para tamu tahu pasti ada kelanjutan dari perkataannya itu, maka semua orang hanya pasang telinga tanpa menimbrung. Setelah menghela nafas panjang, lanjutnya, Anda sekalian jauh-jauh datang kemari, sebagai cuan rumah sudah seharusnya aku melayani kalian dengan sebaik. Baiknya, tapi sekarang, mau tidak mau terpaksa aku harus mempersilahkan Anda semua untuk segera pulang ke rumah masing-masing salah satu di antara ou yang hengte segera bangkit berdiri, teriaknya, waktu selama 10 hari belum lewat, kenapa cuan rumah sudah mengusir tamunya kawanan pemuda pemogoran ini memang khusus datang untuk mencari peluang mendekati sekelompok ratu tawon, tentu saja mereka jadi gelisah setelah tahu kalau pertemuan segera akan dibubarkan. Sekali lagi Lilok yang menghela nafas panjang. Betul, pertemuan selama 10 hari memang belum lewat, tapi dalam berapa hari mendatang pasti akan terjadi gelombang badai di tempat ini, Cai Hai betul-betul tidak tega membiarkan kalian semua terlibas dalam pusaran dan pergolakan ini wa'ah, apalagi kalau bakal ada pergolakan di tempat ini teriak salah satu anggota ou yang hengte dengan suara keras, kami bersaudara tidak sepantasnya kabur dari sini, melarikan diri di saat ancaman tiba bukan watak dari kami bersaudara. Perkataan itu diucapkan dengan lantang dan penuh dengan semangat kesatriaan, tidak tahan dia melirik sekejap ke arah kawanan perempuan yang duduk di sudut lain. Tapi dengan suara berat Lilok yang segera berkata, kalian masih muda, mana tahu berbahayanya dunia persilatan, bila sekali sampai terlibat dalam lingkaran setan ini, selama hidup jangan harap bisa lolos kembali sesudah menghela nafas, lanjutnya, apalagi musuhku ini sangat lihai, sulit mencari orang yang mampu menandingi kemampuan mereka, sebentar lagi banjir darah mungkin akan melanda tempat ini, jika kalian tidak segera pergi, bila sampai orang-orang itu tiba di sini, aku mungkin tidak berkesempatan lagi untuk melindungi keselamatan kalian. Terus terang, orang itu buas dan kejam, belum pernah diabiarkan lawannya hidup, begitu pertarungan berkobar, siapa hidup siapa mati susah diramalkan, jadi aku harap kalian segera pergi dari sini dari sikapnya yang amat serius, ucapannya yang penuh diliputi rasa takut dan ngeri, semua orang tahu kalau persoalan yang bakal terjadi amat berat, berubah paras muka setiap orang, sedang kawanan pemuda dari keluarga Ouyang pun sama-sama bergidik, serentak mereka duduk kembali dan tidak berani banyak bicara. Kembali Lilok yang menjurah seraya berkata, Saudara sekalian, kereta kuda telah disiapkan dan setiap saat Anda semua dapat berangkat meninggalkan tempat ini, karena keadaan mendesak dan Cai Hai sendiri pun tidak bisa berbuat lain, mohon kalian sudi memaafkan semua orang tahu kalau setiap ucapan Lilok yang lebih berat dari Bukit Karang, apa yang dia ucapkan tidak pernah merupakan omong kosong tanpa dasar, oleh sebab itu tak seorang pun yang buka suara untuk bertanya lagi. Para pedagang sejati, para keluarga kecil, para orang kaya yang takut urusan tergopoh-gopoh bangkit berdiri meninggalkan tempat dan segera bermenah untuk angkat kaki dari situ. Ada di antara mereka yang berpamitan dengan Lilok yang, ada pula yang tidak sempat berpamitan lagi, dalam waktu singkat ruang gedung utama sudah berubah jadi sepi kembali. Ada juga berapa orang jago silat serta sahabat karib Lilok yang yang bicara soal setiap kawan, mereka enggan pergi dari situ. Namun setelah dibujuk rayu berulang kali oleh Lilok yang, maka mereka pun ikut berlalu dari situ. Buka gedung utama pun jadi amat hening dan sepi, yang masih tersisa sekarang tinggal Hek Seng Tian, Pek Seng Bu. Im Cheng yang masih tetap duduk sambil telototi Un Tai Tai serta Tiat Liang Hong. Saudara, kenapa kau masih belum pergi Tegur Li Kiam Pek Seng Bu? Sambil menghampiri Im Cheng. Aku tidak bakal pergi. Kenapa? Bukankah ayahku telah menerangkan dengan sangat jelas Sam Lil menuding ke arah Haksentian serta Pek Seng Bu sekalian? Im Cheng berteriak, kalau mereka tidak pergi, kenapa aku harus pergi biarpun sedang memberi jawaban, namun sorot matanya tidak pernah bergeser dari wajah Un Tai Tai. Suto Siow saling bertukar pandangan sekejap dengan Hek Seng Tian serta Pek Seng Bu. Sambil tersenyum Pek Seng Bu segera berseru, Saudara, tidak nyana kau bersedia mati hidup bersama kami, kau memang tidak malu disebut seorang Eng Hiong Ho Han, Chai Hei ucapkan terima kasih terlebih dulu mati hidup memang bukan sebuah kejadian besar teriak Im Cheng. Sungguh, tentu saja sungguh jawab Im Cheng Gusar, memangnya kau tahu siapakah aku tiap Tiong Tong mulai merasa tegang, dia kuatir Im Cheng benar-benar dipengaruhi emosi sehingga mengakui identitas yang sebenarnya, jika sampai terjadi hal seperti itu tentu saja sulit bagi Hek Seng Tian serta Pek Seng Bu sekalian untuk berlagak pilon lagi. Perlu diketahui, situasi pada saat ini amat sensitif, kedua belah pihak sama-sama mempunyai rencana, kedua belah pihak pun menyaksikan sesuatu, hanya Im Cheng seorang yang belum tahu kalau jejaknya sebetulnya sudah ketahuan orang semenjak awal. Untung saja Pek Seng Bu segera tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Selama kalian tidak pergi, aku pun tidak bakal meninggalkan tempat ini teriak Im Cheng lagi dengan suara keras, suatu saat nanti kalian bakal tahu siapakah aku dengan menggenggam kotak pedangnya, dia berlalu dari situ dengan langkah lebar. Sekali lagi Pek Seng Bu saling bertukar pandangan dengan Suto Siao. Kini Pek Seng Bu menjurah ke arah Tia Tiong Tong sambil berkata, situasi saat ini sangat gawat, kenapa Lo Sian Seng masih belum pergi Tia Tiong Tong mendengarkan kepalanya dan tertawa tergelak. Hahaha, Lohu telah merebut kekasih pemuda itu, jika berjalan keluar dari sini, mungkin pemuda itu segera akan datang mencari Lohu untuk diajak beradu nyawa dalam pada itu. Lohu yang telah perintahkan anak buahnya untuk melakukan persiapan di empat penjuru, terdengar suara bentakan lirih diikuti suara langkah kaki yang tegang berkumandang tiba. Perkampungan yang di waktu biasa nampak tanpa penjagaan, begitu terjadi perubahan segera berubah menjadi sebuah benteng yang kokoh dengan penjagaan yang sangat kuat. Para pelayan yang di hari biasa berlaku santun, dalam waktu singkat telah berubah menjadi penjaga yang kosen. Di luar pintu gerbang suara koda dan kereta bergemas silih berganti, banyak orang mulai kabur meninggalkan perkampungan itu. Sambil bergendong tangan Tia Tiong Tong berjalan menuju keluar pintu gerbang. Dia seolah-olah sedang memperhatikan situasi di luaran, padahal semua gerak-gerik yang terjadi di belakang tubuhnya tidak satupun yang lolos dari pengelihatannya. Suto Siao menyangka dia tidak memperhatikan keadaan di belakangnya, dengan satu langkah pelan dia menghampiri Untai-Tai, kemudian setelah melotot sekejap, tegurnya sambil menggigip bibir. Kau sudah eh dan Untai-Tai tertawa terkekeh-kekeh, sengaja dengan suara kerasapannya, Suto Tai Hiap, ada urusan apa Suto Siao terkesiap, benar saja, Tia Tiong Tong segera berpaling. Terpaksa sambil tertawa sahutnya, Oha, tidak apa-apa, tidak apa-apa ketika berjalan balik, hatinya merasa gemas sekali, saking jengkelnya ingin sekali dia menghajar mampus Untai-Tai dengan sekali pukulan. Untai-Tai segera menarik ujung baju Tia Tiong Tong sambil berseru. Lebih baik kita pulang saja, daripada kelewat lama di sini aku malah dipermainkan orang lain betulik. Tia Tiong Tong segera menimpali, Lebih baik lo Sian Seng pulang saja sementara waktu lohu akan kembali ke halaman belakang kata Tia Tiong Tong dengan wajah serius, tapi bukan berarti aku akan pergi meninggalkan tempat ini, kalian tidak bakalan bisa mengusir aku dari sini sementara Lik Yam Pek masih termangu, Tia Tiong Tong sudah beranjak pergi. Memandang bayangan punggung mereka hingga lenyap dari pandangan, Foa Seng Hang menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas, A-A-A-I, orang itu memang aneh sekali, bukannya melarikan diri malah tetap tinggal di sini menunggu kematian Masih untung tidak banyak manusia pengecut yang takut mati macam dirimu di dunia ini Sindir Hei Tai So sambil tertawa dingin. Apa kau bilang teriak Foa Seng Hang sambil mengebrak meja, dia gusar sekali. Mau apa kau balas Hei Tai So tidak kalah kerasnya? Lilok yang segera menarik wajahnya. Harap kalian berdua segera duduk kembali tegurnya dengan suara keras, saat ini kita sedang berada di satu perahu, jika tidak bekerja sama secara erat. Mungkin perahu ini bakal terbalik dan tenggelam Hahaha, Saudara Li tidak perlu khawatir kalau Hei Tai So sambil tertawa tergelak, kami hanya bergurau saja beraak-diak kembali ke bangkunya dan tidak menengok lagi ke arah Foa Seng Hang. Semang pelayan berbaju hitam tiba-tiba berlari masuk dengan wajah gugup bercampur ketakutan, napasnya tersengkal-sengkal, telinga kanannya berlumuran darah, ternyata daun telinganya telah dikutungi orang. Ada apa tegur Lilok yang dengan wajah berubah? Sambil memegangi telinganya yang berdarah dan mengatur napasnya yang tersengkal, sahup pelayan itu, hamba mengikuti perintah dengan numpang kereta keluar dari sini, tapi belum sampai di ujung jalan telah muncul orang yang menghadang kereta tersebut serta melakukan pemeriksaan A.A.H. Ternyata dugaanku tidak salah seru peksengmu sambil menghela napas, rupanya mereka telah melakukan penjagaan yang ketat di seputar milayah ini, mereka tidak. Mungkin membiarkan kita menyelingap keluar dan melarikan diri bagaimana kemudian tanya Lilok yang lebih jauh. Sambil menahan rasa sakit sahup pelayan itu, tampuknya mereka sangat hafal dengan identitas semua orang yang berada di sini, mereka yang tidak tersangkut dibiarkan jalan lewat. Melihat keadaan tersebut hamba tidak berani meneruskan perjalanan, sebenarnya hamba ingin kembali untuk melaporkan kejadian ini kepada loya, siapa tahu satu di antara mereka, yang semula seperti orang yang bisulagi tuli, mendadak maju ke depan menangkap hamba, tanpa banyak bicara dia segera mengurungi daun pelingaku orang yang bisulagi tuli. Kifo Aseng Hang menjerit kaget, tidak disangka dia pun ikut datang kemari paras muka heksentian ikut berubah hebat, katanya, aku dengar ke sembilan orang murid Kiyu Cukwibo. Setan wanita berputra sembilan, adalah orang-orang yang cacat, apa mungkin si manusia bisulagi itu adalah salah satu di antaranya di antara deretan murid Kiyu Cukwibo, orang ini terhitung paling keji, buas dan telengas sahut Fua Seng Hang sambil menghela nafas, bahkan dialah yang pernah membuat Siow Teh sangat menderita, kedatangannya kali ini. Mendadak dia bersin beberapa kali dan tidak bicara lagi. Heksentian menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya, Kiyu Cukwibo sudah banyak tahun tidak pernah muncul dalam dunia persilatan, bagaimana mungkin kau bisa berseteru dengannya? Apakah kau tidak merasa bahwa tindakanmu seperti sekali tonjok menghantam di atas sarang lebah soal ini? A-A-A-I, tidak akan selesai diceritakan dengan satu-dua patah kata Hei Tai Siau mendengus dingin, gumamnya sambil menggeleng, susah diceritakan dalam sepatah dua patah kata. Jika urusannya tidak menyangkut masalah wanita, aku manusia si Hei berani mengutungi batok kepala sendiri semua orang mengira Fua Seng Hang pasti akan ribut lagi dengan orang itu, siapa sangka dia hanya tertunduk lesu tanpa mengucapkan sepatah kata Pnun, tanpa terasa semua orang saling bertukar pandangan, mereka tahu apa yang dikatakan Hei Tai Siau pasti benar. Mendadak terjadi kegaduhan di luar pintu gebang, kawanan manusia yang semula antri memuat barang untuk kabur dari situ, kini berbondong-bondong menyingkir ke samping dan membuka sebuah jalan lewat. Apa yang terjadi seru lilok yang sambil melompat keluar? Tampak seorang lelaki botak dengan seluruh tubuh dipenuhi kudis, dengan mengenakan baju kasar terbuat dari guni yang aneh sekali bentuknya sambil menuntun seekor keledai kecil perlahan-lahan berjalan mendekat. Gerak-gerik orang itu sangat bodoh macam orang kebingungan, persis seperti orang idiot, bahkan keledai yang dituntun pun berjalan dengan lesu tanpa semangat. Di punggung keledai yang lemas itu justru mengangkut sebuah karung guni yang besar lagi berat, membuat keledai kecil yang kurus lemah macam sudah berapa bulan tidak pernah mendapat. Ransum ini nyaris tidak dapat bernapas. Walaupun manusia dengan keledainya nampak sangat buruk dan tidak sedap dipandang, namun dalam situasi dan saat seperti ini justru mendatangkan perasaan seram yang aneh dan penuh diliputi misteri. Sambil menghadang di depan pintu gebang hardik lilok yang, Sobat, siapa kau? Mau apa datang kemari? Manusia idiot itu tertawa lebar, sahutnya, Hartawan Li, kau berwajah kelapan banyak hoki, umurmu pasti panjang sekali, hamba hanya datang kemari untuk minta sedekahmu sesaat lilok yang berkerut keningnya, kemudian sambil mendongakan kepala tertawa keras sahutnya, Sobat, kau sudah jauh-jauh datang kemari, tentu saja aku tidak boleh membuat kau kecewa, ambillah di tengah bentakan dia mengayunkan tangannya melemparkan sekeping perak ke arah orang itu, sambitan itu sangat kuat dan cepat, desingan angin tajam menusuk pendengaran. Hahaha, terima kasih lo ya seru si idiot sambil tertawa terkekeh. Sewaktu kepingan perak itu tiba di hadapannya, tiba-tiba dia membalik telapak tangannya, mendadak tenaga sambitan yang menyertai kepingan perak itu lenyap tidak berbekas, dengan tenang dan lembut tahu-tahu benda tersebut sudah mendarat di atas tangannya. Berubah hebat paras muka Lilok Yang. Hebat sekaliku Fumu Sobat, Cai Hei masih ingin menjajal lagi. Wah, wah, tahu ke sudah memberi persen, sekarang mau diminta kembali seru si idiot sambil tertawa, baik, baiklah, biar aku kembalikan dengan benda lain mendadak di ahajar pantat keledai itu, diiringi ringkikan kesakitan, keledai itu dengan kepala tertunduk langsung menerjang ke tubuh Lilok Yang. Saking kesakitannya terjangan binatang itu sangat cepat dan hebat. Sambil mengebaskan ujung bajunya Lilok Yang mengegos ke samping, menanti dia berpaling lagi, ternyata si manusia idiot itu sudah lenyap entah lari kemana. Keledai itu langsung menerjang masuk ke ruang tengah, dua orang pelayan buru-buru lari mendekat sambil mencoba menghentikan larinya binatang itu, meski kedua orang itu bertubuh kekar, ternyata mereka tidak mampu menahan tubuhkan keledai itu, kontan tubuh mereka roboh terguling ke tanah. Lik Yang Pek segera menghampiri keledai itu sambil bentaknya, jangan kalian sakiti binatang itu, cepat buka bungkusan di punggungnya, periksa apa isinya. Sementara itu semua orang sudah maju mengerubung, ternyata isi karung guni yang terikat kencang di atas pelana keledai itu adalah tiga sosok mayat dalam keadaan bugil. Kulit tubuh ketiga sosok mayat itu telah berubah warna, mimik mukanya nampak menyeringai seram, kulit dan ototnya mengejang keras, tampaknya sebelum kematian mereka telah mengalami siksaan dan penderitaan yang luar biasa, tapi anehnya tidak dijumpai sebuah luka pun di tubuh mereka. Ketika terendus bau busuk yang memualkan menyeruak keluar dari karung guni itu, buru-buru semua orang mundur berapa langkah. Mayat siapakah itu tanya Lilok yang kemudian. Semua orang hanya saling berpandangan kemudian menggeleng. Lama sekali Lilok yang termenung, akhirnya dengan suara keras serunya, bagaimanapun juga, kita harus kirim ketiga buah mayat itu ke halaman belakang, sediakan tiga buah peti mati dan kubur mereka dengan layak. Ayah beranak ini selama hidup tidak pernah menyiksa hewan, mereka pun tidak pernah memandang enteng orang yang sudah mati, boleh dibilang jiwa ksatria dan kebajikannya sangat mengagumkan. Ketika semua orang balik kembali ke ruang tengah, Foa Seng Hang yang selama ini hanya duduk terpekur tiba-tiba. Wajahnya berubah hebat, sambil mengangkat kepalanya dia menjerit kaget, celaka apa yang terjadi tanya Hei Kesentian dan Suto Siau hampir bersamaan waktunya. Dengan sorot metap penuh ketakutan Foa Seng Hang menuding keluar jendela, serunya dengan nada gemetar, cepat, cepat bakar ketiga sosok mayat itu hingga menjadi abu, harus dibakar sampai habis kenapa tanya Lilok yang keheranan. Kita semua sudah tertipu teriak Foa Seng Hang sambil menghentakan kakinya berulang kali, lelaki idiot itu tidak lain adalah unset kui cu, setan penyebar penyakit menular, dari kiu cu kui buah apa. Setan penyebar penyakit menular seluruh tubuh Lilok yang bergoncang keras, konon kedatangan orang itu selalu membawa penyakit menukar yang akan berakibat menjalarnya penyakit tendemi di seluruh wilayah kota, Foa Seng Hang menghela napas panjang. Sepuluh tahun berselang, perkumpulan Capwe Elohan Pang di kota Buhan yang begitu kosan dan besar pengaruhnya runtuh karena seluruh anggotanya mati tertular. Penyakit aneh, bisa dibayangkan betapa lihai dan menakutkan orang itu menjalarnya penyakit epidemi biasanya disebabkan oleh bencana alam selalik yang tidak tahan, kekuatan apa yang dimiliki setan penyebar penyakit menular itu untuk menularkan penyakit jahat di sebuah wilayah selama ini Bilek Kwe hanya membungkam mulut, lama-kelamaan dia tidak sabar juga, segera teriaknya pula, apa pula yang terjadi dengan ketiga sosok mayat itu. Kenapa kau minta membakarnya sampai Luda Setan penyebar penyakit menular? Pandai menggunakan pelbagai macam obat beracun, sewaktu menyebarkan penyakit menular, selain menggunakan air untuk media penularan, terkadang dia pun menyebar racun lewat makanan dan mayat manusia lohu makin mendengar semakin keheranan ketiga sosok mayat itu jelas merupakan orang-orang yang tewas karena terjangkit penyakit sangat menular, bila seseorang bersentuhan dengan tubuh jenazah itu maka dia akan segera tertular pula jenis penyakit yang sama, seorang menulari sepuluh orang, sepuluh orang menulari seratus manusia, tidak sampai berapa hari kemudian semua manusia yang berada di wilayah ini dapat terjangkit penyakit menular itu belum selesai dia berbicara, paras muka semua jago telah berubah hebat. Liok yang-yang segera maju selangkah menghadang di depan pintu gebang, serunya lantang, cepat bakar jenazah-jenazah itu sampai menjadi abu, kemudian penam abu mereka di dalam tanah, gali yang agak dalam bukan cuma ketiga sosok mayat itu yang harus dibakar sampai habis, selain itu semua orang yang barusan pernah bersentuhan dengan mayat itu pun harus segera diusir dari sini sambung Foa Seng Hong, mengusir dari sini mendadak liok yang membalikan tubuh sambil menghardik, apakah kau minta aku mengusir anak buahku agar mereka mati di bantai orang di luar sana kalau tidak mengusir mereka dari sini, maka kita semua hanya akan menunggu mati karena tertular penyakit jahat itu, Kyo Chukwibo pun tidak perlu susah-susah turun tangan sendiri. Liok yang tertegun, sampai lama sekali dia tidak sanggup mengucapkan sepatah katapun sementara peluh sebesar kacang kedelai jatuh bercucuran. Sorot mati semua orang sudah tertuju ke arahnya, tahu akan gawat dan seriusnya masalah, semua orang menantikan jawabannya. Perlu diketahui, waktu itu ilmu pengobatan belum semaju zaman sekarang, sebagian besar jago persilatan sama sekali tidak mengetahui teori penyebaran sebuah wabah penyakit, oleh karena itu semua orang menganggap kejadian ini sebagai suatu peristiwa yang mengerikan dan penuh diliputi misteri. Bila pada zaman itu ada orang terserang penyakit kolera atau penyakit pes, dapat dipastikan nyawa mereka pasti akan melayang tanpa ada kesempatan tertolong lagi. Dengan menggunakan mayat dari orang yang mati karena terserang wabah penyakit menular itulah si setan penyebar penyakit menyebarkan bakteri jahat ketubuh orang lain, pengetahuannya yang lebih maju daripada orang lain menghantarkan dirinya menjadi salah satu tokoh kenamaan dalam dunia. Setiap persilatan, lama sekali lilok yang termenung, tiba-tiba dengan kening berkerut serunya. Apapun yang bakal terjadi, aku tidak bisa mengusir anak buahku untuk menghantar kematian di luar sana air muka semua orang berubah makin hebat. Sambil tertawa dingin, Sutosiau segera berseru. Kalau begitu Saudara Li memang berharap kita semua ikut mati lantaran tertular penyakit jahat itu mati hidup ada di tangan takdir, sekalipun harus mati, kita tidak boleh meninggalkan nama busuk sebagai orang yang tidak bijak dan tidak setia kawan, jelek-jelek kita harus mati sebagai seorang lelaki ksatria dan pada mati dengan nama harum, mending hidup dengan nama busuk selah Sutosiau ketus, bila Saudara Lip ingin mati, silahkan saja mati sendirian, Cai He sekalian mah tidak ingin menyumbangkan nyawa dengan percuma, Saudara Hek, Saudara Pek, Saudara Voa, Betulkan perkataan Siau tetepat sekali jawab Hek Seng Tian, Pek, Seng Bu dan Voa Seng Hang dengan wajah hijau membesi. Kalau begitu kau mau apa teriak Lilok yang keras. Sutosiau tertawa seram. Jika kau tidak segera menurunkan perintah, terpaksa Cai He sekalian akan merampas kekuasaanmu. Sambil berbicara dia memberi kode, lalu bersama Hek Seng Tian dan Pek, Seng Bu mengepung Lilok yang di tengah arna. Merampas kekuasaanku Lilok yang berteriak keras, Memangnya kalian ingin membunuhku jika keadaan memaksa, terpaksa Cai He sekalian harus berbuat begitu mereka berempat mulai menggeser kakinya perlahan-lahan mendekati Lilok yang Kriye yang terdengar dempingan nyaring bergema memecahkan keheningan, Lik Yam Pek telah meloloskan pedangnya. Tiba-tiba He Taisao mengebrak meja keras-keras, teriaknya, barang siapa berani mengusik Lilok yang ayah beranak, aku akan menghajarnya hingga terbelah dua foa senghang membalikan tubuhnya, tiba-tiba dia melancarkan sebuah serangan menghantam dada He Taisao. Bocah keparat 4 He Taisao sambil tertawa seram, sudah cukup lama aku ingin menjagal dirimu. Di tengah gelap tertawa dia melancarkan lima buah pukulan, tenaga serangannya keras lagi kuat bahkan disertai tenaga yang bisa menjebol batu karang. Foa senghang dengan mengandalkan kelincahan tubuhnya berkelit ke samping, dalam waktu singkat dia pun telah melancarkan lima jurus serangan balasan. Meskipun foa senghang mempunyai julukan yang tidak sedap didengar, ternyata ilmu silat maupun gerakan tubuhnya sangat tangguh, langkah kakinya aneh tapi hebat, jauh di luar dugaan siapapun. Di pihak lain Likiam Pek telah terlibat pertarungan melawan Pek Sengbu, terdengar angin pedang mendesir, cahaya senjata menggulung, bagaikan damuk angin puyuh dan hujan lebat, seluruh angkasa diselimuti oleh cahaya tajam yang menggidikan hati. Sesudah bertarung berapa gebrakan, Pek Sengbu merasa makin terkesiap, sekalipun dia tidak pernah memandang rendah kemampuan silat dari putra keluarga Li ini, namun mimpi pun dia tidak menyangka kalau kesempurnaan ilmu pedang yang dimiliki pemuda itu sudah mencapai tingkatan yang begitu mengerikan. Li Lok Yang masih berdiri dengan sepasang lengan lurus ke bawah, mimik mukanya tetap tenang tanpa terdorong gejolak, emosi, namun hawa murninya telah dihimpun menyelimuti seluruh tubuhnya. Beberapa kali Hek Seng Tian dan Suto Xiao ingin melancarkan gempuran, namun setelah menyaksikan ketenangan sikap yang diperlihatkan Li Lok Yang, untuk sesaat mereka jadi ragu dan tidak berani sembarangan turun tangan. Pada saat itulah kembali terdengar suara langkah kaki berkumandang datang dari kejauhan, sebelas orang lelaki berbaju hitam dengan wajah berat dan serius, seakan-akan sedang memikul beban ribuan kati melangkah naik ke atas undak-undakan rumah. Mau apa kalian datang kemari dengan kening berkerut Li Lok yang segera menegur? Lelaki yang berada di paling depan menjawab dengan kepala tertunduk, hamba sekalian telah membakar ketiga jenazah itu dan menguburnya, tapi karena kurang berhati-hati, hamba semua telah bersentuhan dengan ketiga sosok mayat itu lelaki kedua segera menimpali. Kami minta kalian segera menghentikan pertarungan, dengarkan dulu sepatah dua patah kata hamba. Baru selesai dia bicara, pertarungan seketika terhenti. Apa yang sedang kalian bicarakan Tegur Li Lok Yang dengan nada berat? Ayo cepat mundur dari sini lelaki yang berada di paling depan menundukkan kepalanya makin rendah, katanya, Loya, kau tidak usah bertarung lagi melawan mereka hanya gara-gara keselamatan hamba sekalian. Sudah banyak tahun hamba semua bekerja untuk Loya, hamba semua tidak ingin menyusahkan dirimu lagi apa yang hendak kalian lakukan bentak Li Lok Yang dengan wajah berubah hebat. Kini hamba semua telah menjadi sumber pembawa bencana, kami semua tidak berani hidup terus di dunia ini, apalagi sebagai pembawa bencana yang akan mencelakai orang banyak bisik lelaki itu sedih. Li Lok Yang semakin terharu, emosinya makin gejolak, teriaknya lantang, Kalian segera mundur dari sini, apapun akibatnya, aku akan pertaruhkan nyawaku untuk melindungi kalian semua budi yang Loya dan Kongcu berikan kepada hamba semua berat bagai bukit karang, hamba semua. Tiba-tiba perkataan lelaki itu berubah jadi sesenggupkan, butiran air mati jatuh berlinang. Lelaki yang ketiga segera berkata pula, sekarang posisi hamba sekalian sudah terjepit, kami tidak bisa mengikuti Loya dan Kongcu lagi, kami tidak bisa berbakti lagi, betul, betul sekali timbrung Foa Senghang cepat, Jika kalian masih setia kepada Lito Ako, tidak seharusnya mendatangkan kesulitan baginya, lebih baik cepatlah pergi meninggalkan tempat ini tidak perlu kau banyak ngebacot bentak li kiampek, gusar. Tiba-tiba lelaki keempat mengangkat lengannya tinggi-tinggi, kemudian serunya, Loya dan Kongcu berada di atas, Terimalah penghormatan terakhir dari hambamu di tengah seruan nyaring, kesebelas orang lelaki itu sering tak menjatuhkan diri berlutut. Mau apa kalian teriak lilok yang pedih, tanpa perintahku, siapapun di antara kalian tidak boleh mati, mengerti? Maafkan kami Loya, kali ini terhamba-hamba semua akan melawan perintahmu ujar lelaki pertama sambil terisak, Sekalipun hamba akan mati dan jadi setan, kami tetap akan berusaha melindungi Loya kalian segera bangkit berdiri hardik lilok yang sambil menghentakan kakinya. Tiba-tiba terlihat raut wajah lelaki itu mengeong keras, percikan darah segar menyembur keluar dari dada dan lambungnya, sambil mundur dengan gontai dia tertawa seram, Saudara semua, aku berangkat duluan ke sepuluh orang lelaki sisanya ikut tertawa sedih sambil berseru, Loya, hamba berangkat duluan masing-masing orang segera menghentam ke dada sendiri dengan telapak tangan, semburan darah segar pun menggenangi permukaan lantai. Rupanya sejak awal mereka telah sembunyikan pisau belati tajam di balik ujung bajunya, ketika pisau itu menghujam ke dada hingga tinggal gagangnya, biar lilok yang memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali orang sekarat pun tidak mungkin bisa selamatkan nyawa mereka lagi. Likyampek tidak kuasa menahan rasa sedihnya, dia peluk mayat anak buahnya sambil menangis terseduh-seduh. Lilok yang sendiri pun berdiri kaku bagai mayat hidup, hanya butiran air metu yang meleh keluar membasahi pipinya. Suto Siao, Hek Sentian maupun Pek Sengbuh hanya berdiri mematung, sikap ksatia yang diperlihatkan kawanan lelaki itu membuat mereka terperana, sampai lama sekali, tidak mampu mengucapkan sepatah katapun. Kini suasana amat ening, kecuali angin yang berhembus lewat tak kedengaran suara yang lain. Di tengah halaman luar terlihat gerombolan manusia masih saling berdesakan di situ, ada yang merupakan pedagang permata yang belum sempat pergi, ada pula anak buah keluar gali. Tapi sebagian besar orang-orang itu berdiri dengan metu berkaca, bahkan ada pula yang wajahnya telah basah oleh air mata. Tiap tiong tong berdiri jauh di sudut ruangan, kendatipun air mata, tidak sampai meleleh keluar namun pancaran sinar matanya penuh mengandung penderitaan yang dalam. Sebuah pertikaian yang sebenarnya amat sederhana telah dia ciptakan menjadi satu masalah yang pelik, masalah yang membuat banyak nyawa tidak berdosa harus melayang dengan percuma. Sekalipun dia berbuat begitu demi kesetiaannya terhadap perguruan, namun berbicara soal yang sim, dia merasa amat menyesal dan bersedih hati. Sekarang dia baru sadar, bunuh-membunuh yang terjadi dalam dunia persilatan ternyata merupakan satu peristiwa yang kejam dan penuh penderitaan. Sampai semua orang sudah pada bubaran, dia masih berdiri kaku di situ, mengawasi sesosok demi sesosok mayat yang berlumuran darah digotong pergi melalui hadapannya. Sekonyong-konyong terdengar suara gentah yang dibunyikan bertalu-talu berkumandang dari kejauhan, suara itu tinggi melengking dan tajam sekali. Menyusul kemudian terdengar suara seorang bocah bersenandung dari tempat kejauhan dengan suara yang nyaring, bila lonceng kematian berdentang, ayam manjing tersapu punah, li lokyang wahai li lokyang, apakah hatimu bimbang? Aku akan beradu nyawa dengan kalian bentak li kiampek nyaring. Sambil memutar pedangnya dia siap menerjang keluar, tapi belum sampai kakinya melangkah keluar dari pintu, dia sudah ditarik kembali oleh seseorang. Memandang dari tempat kejauhan, kembali tiap Tiong Tong melihat Foa Senghang berjalan keluar ke undak-undakan di luar pintu gebang, lalu sambil bergendong tangan dan memandang ke arahnya sambil tersenyum dan memberi hormat. Sekali lagi pemuda ini merasakan hatinya amat pedih, cepat dia membalikan tubuh dan berjalan kembali ke halaman belakang. Waktu itu Im Cheng sedang berdiri di bawah pohon waru tepat di depan halaman rumahnya, dia sedang mengawasi tirai yang berada di tengah halaman, tiap Tiong Tong dapat menangkap sorot matanya yang pedih bercampur gusar, mendadak setelah meninju batang pohon keras-keras, pemuda itu membalikan tubuh dan kabur dari situ. Tiap Tiong Tong termenung lama sekali, dia baru tersadar ketika mendengar suara senandung bergema dari balik tirai, sunyi sepiloteng barat seorang diri. Rembulan bersinar bagai sabit, pohon tinggi halaman nan sepi, kubunting tidak putus, kuatur tetap kalut, inikah kesenduan dari sebuah perpisahan? Inilah perasaan yang menyiksa di hati. Itulah baik syair yang dipelajari sui lengkong sejak berapa hari berselang, baik lagu yang sedang disenandungkan dengan nada yang begitu pedih dan menggetarkan hati, mendatangkan suatu perasaan berpisah yang amat sedih dan pedih. Tia Tiong Tong merasa hatinya tercekat, seakan-akan timbul sebuah firasat jelek dari dalam hatinya. Dengan langkah lebar dia menerjang masuk ke dalam tenda, segera terlihat olehnya Un Tai Tai sedang bersandar di bangku utama sementara sui lengkong dan cian jen berdiri jauh di sudut ruangan. Di bawah kaki mereka berdua terlihat dua buah buntalan kecil, pakaian yang mereka kenakan pun amat sederhana, malah tusuk konde mutiara yang semula dikenakan di sanggul sui lengkong, kini sudah tidak nampak. Mau apa kalian tegur Tia Tiong Tong dengan wajah berubah? Nona mau pergi, maka aku pun akan menemani Nona pergi dari sini jawab cian jen dengan kepala tertunduk. Tia Tiong Tong menyerbu masuk ke dalam, serunya lagi dengan nada gemetar, kau benar-benar akan pergi sui lengkong manggut-manggut. Inilah surat yang ditinggalkan Nona sambung cian jen sambil menyodorkan secari kertas. Tia Tiong Tong segera merampas kertas itu DNN membaca isinya, aku sudah tidak kesetian lagi, aku ingin pergi, aku tidak mau menjadi adikmu tapi aku hanya bisa menjadi adikmu, bukankah lebih baik pergi dari sini kenapa kau tidak mau menjadi adikku? Kenapa kau harus pergi teriak Tia Tiong Tong dengan suara keras? Perlahan-lahan sui lengkong mendongakan kepalanya, butir air mat meleleh dari kelopak matanya. Meski dia tidak bicara namun dari tetesan air matanya Tia Tiong Tong dapat membaca suara hatinya, dapat melihat rasa cinta yang mendalam dari gadis tersebut. Perasaan hatinya mendadak bergetar keras, dia mundur berapa langkah dan terduduk di atas bangku. Benar, dia tidak ingin menjadi adiknya karena yang dia butuhkan adalah semacam rasa cinta yang jauh lebih mendalam. Tapi, dia tidak sanggup memberikan apa yang diharapkan sementer nona itu pun tidak bisa menerima apa yang bisa dia berikan. Maka gadis itu pun memutuskan untuk pergi, pergi meninggalkan tempat itu. Perlahan-lahan dia menggerakkan langkahnya, ketika lewat di samping untai-tai, disiknya lirih. Kau, kau harus baik-baik menjaga, menjaganya perkataan itu diucapkan dengan leluhan air mata, ungkapan perasaan yang amat memedihkan. Adikku, kau tidak usah khawatir. Jawab untai-tai sambil tertawa ringan, Enso pasti akan menjaganya baik-baik dengan kepala tertunduk sui lengkong berjalan keluar dari tenda. Terdengar dia berkata lagi dengan nada sesenggulkan, Semua, semuanya ini memang, memang milik, milikmu, kau, kau. Ketika perkataan terakhir diucapkan, suara itu sudah berada di tempat yang amat jauh. Bagaikan seorang panglima perang yang baru kalah di Medan Laga, seluruh badan Tia Tiong Tong terasa lemas tidak bertenaga, perasaan kosong dan hampa yang dia rasakan sulit diungkap dengan kata-kata dan tidak mungkin bisa dirasakan siapapun. Lama, lama kemudian tiba-tiba untai-tai menegur sambil tertawa, orangnya sudah pergi jauh, Tia Tiong Tong, apalagi yang kau sedihkan kata Tia Tiong Tong bagaikan guntur yang membelah bumi di siang hari bolong. Tia Tiong Tong merasakan telinganya mendengung keras, dengan kaget dia melompat bangun, sambil melompat ke depan perempuan itu hardiknya, dari mana kau bisa mengetahui namaku Tia Tiong Tong dengan tenang untai-tai mengupas jeruk sambil menikmatinya dengan santai, keberhasilanmu melawan si jago pedang berhati ungu dan kehebatanmu kabur dari kepungan berlapis telah membuat namamu tersohor dalam dunia persilatan, masa kau belum tahu? Dengan satu gerakan cepat Tia Tiong Tong menggerakan telapak tangannya mencengkeram sepasang bahu wanita itu, kembali hardiknya, mau bicara tidak ketika cengkeramannya diperketat, sepasang bahu untai-tai seolah hendak remuk saja, jeruk yang berada dalam genggamannya ikut terjatuh ke lantai. Tapi dia masih tertawa santai, katanya lembut, lepaskan dulu tanganmu, aku akan bicara kau berani menantangku Tia Tiong Tong semakin gusar, aku bukan orang yang sudi ditantang apalagi diancam, jika kau tidak segera menjawab, akan ku jagal dirimu hidup-hidup pun tai-tai tertegun, dia merasakan sepasang bahunya sakit bagaikan diiris-iris, dia memang malah terbiasa mengancam orang bila menghadapi setiap persoalan, tidak disangka hari ini dia justru bertemu dengan lelaki kaku yang tidak sudi diancam. Senyuman di wajahnya hilang lenyap seketika, jawabnya dengan suara gemetar, adikmu yang mengatakan apa yang dia katakan teriak Tia Tiong Tong gusar. Ketika kau sedang pergi tadi, dia selalu bergumam memanggil namamu, begitu mendengar suara gemamannya, aku segera menebak kalau kau adalah penyaruan dari Tia Tiong Tong diam-diam Tia Tiong Tong menghela napas panjang, perlahan dia mengendorkan cengkeramannya. Sambil tertawa genit kembali untai-tai melanjutkan, lagi pula, seharusnya sejak awal aku sudah bisa menduga kalau kau tidak mungkin seorang kakek peyot, seluruh kulit, daging dan ototmu masih kencang dan keras, sama sekali belum mengendor, perempuan ini benar-benar seorang perayu lelaki yang ulung dan berpengalaman, dalam keadaan seperti ini dia mampu menyandarkan tubuhnya dalam pelukan Tia Tiong Tong sambil berbisik, sebenarnya macam apa sih kenyataanmu, coba biarku periksa, belum selesai dia berkata, Tia Tiong Tong telah mengayunkan kembali tangannya menghadiahkan sebuah tamparan. Mau apa kau jerit untai-tai kaget. Kembali Tia Tiong Tong mengayunkan tangannya sekali lagi, bentaknya, Tia Tiong Tong hanya ada ketika tidak ada orang, mengerti mendadak untai-tai tertawa cekikikan. Orang ganteng, kau memang bodoh. Mulai sekarang aku akan mengikuti dirimu terus, masa aku tega mencelakaimu katanya. Tia Tiong Tong mendengus dingin. Tiba-tiba dari luar tenda terdengar seseorang berseru, Lo Sian Seng, apakah kau ada di dalam? Caihal Li Kiampek ingin minta petunjukmu Tia Tiong Tong segera mendorong tubuh untai-tai sambil berseru, silahkan masuk Li Kiampek, menyingkap tirai sambil melangkah masuk ke dalam, ujarnya lagi sambil menjura, semua tamu telah pergi meninggalkan tempat ini, Cai Hei mendapat perintah dari ayah untuk menghantar Lo Sian Seng berangkat meninggalkan tempat ini. Oha, jadi kau sedang mengusir tamu tegur Tia Tiong Tong ketus. Bukan, bukan sedang mengusir tamu, melainkan hanya niat baik dari ayahku saja kata Li Kiampek sambil menghela nafas panjang, sebentar lagi pertempuran bakal berkobar, bila Lo Sian Seng tidak, HMMM. Maksud baik apa tukas Tia Tiong Langgusar, pentang matamu lebar-lebar, memangnya kau anggap lohu adalah manusia yang bisa datang ketika diundang dan pergi waktu diusir titik. Lo Sian Seng, ucapanmu kelewat serius dengan kening berkerut Li Kiampek, tertawa dingin. Untai-tai segera menarik ujung baju Tia Tiong Tong sambil berbisik, kenapa sih kau tidak mau pergi tempat ini? Kau tidak usah ikut campur tukas Tia Tiong Tong sambil menyingkirkan tangannya, lohu justru sengaja mau tetap tinggal di sini, mau apa kalian yaa sudah, mau pergi atau tidak, urusanmu sendiri tiba-tiba dari kejauhan berkumandang lagi bunyi genta yang dibunyikan bertalu-talu. Menyusul suara genta tadi, teriakan si bocah lelaki itu bergema kembali, lonceng kedua telah berbunyi, jalan tertutup ransum terputus, setengah langkah keluar dari pintu, ditanggung nyawa akan melayang berubah hebat paras muka Li Kiampek, setelah mendengar ucapan tersebut, katanya, sekarang mau pergi pun jangan harap kau bisa pergi lagi bagaimana baiknya sekarang seru untai-tai dengan wajah pucat, kami adalah tamu kalian, sudah sepantasnya bila keluarga Li berusaha melindungi keselamatan kami Li Kiampek, menghela nafas panjang sambil berlalu dari situ. Tampak kedua orang bocah lelaki itu berlari masuk dari luaran sambil berteriak gugup, mereka telah pergi semua siapa yang telah pergi tanya untai-tai. Kusir kereta dan koki sudah pada kabur, encician jin juga telah pergi, loya, kenapa kau belum pergi bocah lelaki yang lain segera menambahkan dengan nada khawatir. Coba kau lihat halaman rumah yang lain, kini hampir semuanya kosong tidak berpenghuni, hawa kematian serasa menyelimuti setiap tempat, sungguh membuat hati ngeri dan takut sambil menghentakan kakinya dengan jengkel untai-tai ikut berkata, padahal kau adalah orang pintar, kenapa mesti melakukan tindakan yang amat bodoh? Asal kabur dari sini, bukankah tidak ada urusan lagi, bahkan sambil bergendong tangan bisa menyaksikan musuhmu satu per satu mampus dalam perkampungan ini, sampai waktunya bukan cuma gendamu bisa terbalas, orang yang kau inginkan pun dapat diperoleh, bukankah hal tersebut sangat menyenangkan kemudian setelah menghela nafas? Lanjutnya, siapa sangka kau justru bersikeras ingin tetap tinggal di sini? Memangnya kau senang menemani musuh-musuh besarmu itu untuk mati bersama HMM. Jika di sini hanya tersisa musuh-musuh besarku, sejak awal aku sudah pergi meninggalkan tempat ini, jangan lagi tetap tinggal di sini, biar kau tarik lenganku pun jangan harap aku mau berada di sini kata Tia Tiong Tong Dingin. Memangnya kau tinggal di sini demi lelok yang, hei tai saw sekalian seru untai tai kehranan, wah, ini aneh. Sekali namanya, masa kau mempunyai hubungan yang akrab dengan mereka sekalipun tidak mempunyai hubungan yang akrab, tapi mereka adalah jago-jago berhati lurus dan bersih, terhadap kawanan manusia jahat berhati busuk, aku bisa saja menggunakan care yang paling keji untuk menghadapi mereka, tapi terhadap para ksatria berhati lurus, aku hanya mempunyai sebuah care saja. Apa caramu menghadapi mereka dengan kejujuran dan kesetiaan? Untai tai tertegun berapa saat lamanya, lama kemudian dia baru menghela nafas sambil bergumam, goblok, benar-benar goblok meskipun mulutnya bergumam terus, namun tidak sepatah kata pun berani diucapkan. Kedua orang bocah lelaki itu hanya tertegun sambil mengawasi perempuan itu dengan metel, terbelalak besar. Setelah tercekam dalam suasana yang amat hening berapa saat lamanya, tiba-tiba terdengar lagi tiga kali jeritan ngeri yang memilukan hati berkumandang di udara, disusul kemudian suara hentakan manusia serta suara langkah kaki. Yang ramai, bahkan secara lamat-lamat terdengar pula suara desingan anak panah yang memenuhi angkasa. Terdengar seseorang dengan suara parau berlarian sambil berteriak, celaka, celaka, semua hewan yang berada dalam kandang telah mati secara mengerikan. Teriakan tersebut penuh di cekam perasaan ngeri bercampur seram, berkumandang dari arah belakang menuju ke ruang depan. Dua orang bocah lelaki itu saling bertukar pandangan sekejap, kendatipun mereka berdua termasuk bocah cerdas yang memiliki kepintaran luar biasa, bagaimanapun usia kedua orang itu masih kelewat muda, setelah mendengar jeritan ngeri yang begitu menyayat hati, tidak urung tubuh mereka gemetar juga saking takutnya. Dengan wajah pucat seru untai-tai, bagaimana baiknya sekarang? Hei, kenapa kalian masih belum juga membenahi semua intan permata serta barang-barang berharga itu? Jika kekacauan sudah terjadi, kalian bakal tidak sempat bebenah HMM. Kalau orang pun hampir mampus, apa gunanya barang berharga itu dengus tiap tiong tong dingin. Untai-tai tertegun, tiba-tiba dia mulai menangis, sambil menubruk ke dalam pelukan pemuda itu serunya berulang kali, aku tidak mau mati, aku tidak ingin mati, kau harus menjamin agar aku tidak sampai mati, tiap tiong tong sekali lagi mendengus dingin, dia segera mendorong tubuh perempuan itu dari pelukannya. Suara genta kembali bergema, seng bocah pun kembali bersenandung, bunyi genta untuk ketiga kalinya, malaikat maut telah tiba, persiapkan peti mati dan bersiaplah berangkat ke tanah pekuburan. Dua orang bocah lelaki itu mulai menggigil keras saking takutnya, mereka berdua berdiri saling merapatkan badan. Pada saat itulah Likyampek yang berpakaian ringkas menyelingap masuk lagi sambil berseru, kekacauan segera akan terjadi, semua orang dipersilahkan berkumpul di ruang utama, kita harus bersatu padu melakukan perlawanan untai-tai seketika menghentikan isak tangisnya, serunya, kalau kami semua berkumpul di ruang utama, bagaimana dengan barang-barang ini? Biarpun kematian sudah di depan mata, ternyata perempuan ini masih belum dapat melupakan intan permata dan barang-barang berharga itu. Semua barang yang tertinggal di sini akan kami uluskan sahut Likyampek, dingin, asal kita semua belum mati, ku jamin barang kalian tidak bakal ada yang hilang tiap tiong tong termenung sejenak, katanya kemudian, kalau begitu ayoh kita berkumpul maka berangkatlah mereka semua meninggalkan tenda menuju ke ruang utama, waktu itu satu pasukan lelaki kekar berbaju hitam bersenjata golok dan tombak telah mengepung sekeliling ruangan itu rapat-rapat. Lilok yang telah menghimpun seluruh kekuatan yang dimilikinya di tempat tersebut. Cahaya senja masih memancarkan sinarnya yang kemerah-merahan, ketika cahaya itu menimpa ujung golok segera terhiaslah sinar yang menyilaukan mata. Paras muka semua orang nampak serius dan berat, biarpun mendekati seratusan orang yang berkumpul di seputar halaman gedung, namun tidak kedengaran suara apapun kecuali suara langkah kaki yang bergeser. Semua lampu yang ada di ruang utama telah dinyalakan, di tengah senja yang redup, cahaya lentera itu kelihatan suram, membuat ruang utama yang sangat luas nampak lebih menyeramkan dan menggidikan hati. Meja kursi yang semula memenuhi ruang utama, kini ada sebagian besar telah disingkirkan, Hek Esentian, Pek Sembu, Sutosiau sedang berkumpul di sebuah sudut ruangan sambil berbisik-bisik merundingkan sesuatu, entah apa yang sedang mereka bicarakan. Bilek Kwe serta si bintang pembunuh sedang menikmati arak langsung dari dalam guci, beberapa kali mereka perdengarkan gelak tertawa yang amat keras, suara tertawa yang memecahkan keheningan. Foa Seng Hang duduk seorang diri di sisi meja dari Lilok Yang, saat itu dia sedang menggotong mata pedangnya dengan seksama, entah berapa kali dia sudah menggosok hingga mata pedangnya nampak berkilat tajam. Im Cheng hanya berdiri di depan gedung tanpa berbuat apa-apa, ketika melihat kemunculan tiap tiong tong dan rombongan, tiba-tiba dia membalikan tubuh sambil masuk ke dalam, mencabut keluar pedangnya, duduk persis di hadapan Foa Seng Hang dan mulai menggosok pedangnya. Mendadak Lilok Yang berkata dengan suara dalam, Aku sudah bersiap-siap melakukan pertahanan di tempat ini, meskipun tidak tahu bisa bertahan sampai kapan, aku pun tidak tahu apakah pertahanan ini bakal jebol atau tidak, tapi sudah kuputuskan akan melawan mereka hingga titik darah penghabisan dengan sorot matanya yang tajam dia menyapu sekejap wajah semua orang yang hadir, kemudian lanjutnya, kini kalian semua berada di tempat ini, berarti bukan saja akan menderita bersama bahkan akan mati hidup bersamaku memang seharusnya begitu seru heraiha sambil mengebrak meja keras-keras. Dengan pandangan berterima kasih Lilok Yang memandang sekejap ke arahnya, kemudian lanjutnya, oleh sebab itu di saat kesulitan belum lewat, terpaksa kalian tidak akan peroleh pelayanan yang sepantasnya apalah artinya tidak peroleh pelayanan yang pantas seru Bilek KWE pula sambil mengebrak meja. Hahaha, bagus, bagus sekali seru Lilok yang sambil tertawa tergelak, asal kita benar-benar dapat bekerja sama dengan baik, biar menang kalah belum ketahuan hasilnya, saudara sekalian, mari kita bersantap dulu, setelah kenyang bersantap kita baru persiapkan diri untuk menghadapi pertarungan berdarah suara jawaban bergema-gegap gempita, tidak lama kemudian muncul berapa orang lelaki berbaju hitam yang segera menyiapkan meja berjamuan di tengah ruangan. Sejak dicekam perasaan gelisah, ngeri dan khawatir, sebagian besar orang seakan sudah lupa untuk bersantap, kini begitu mengendus bau harumnya hidangan dan arak, kontan saja semua orang mulai merasakan perutnya keroncongan. Tiap Tiong Tong memandang keluar sekejap, tiba-tiba ujarnya dengan suara dingin, semua hewan yang ada di kandang telah mati keracunan, jika dalam hidangan itu pun dicampuri racun, bukankah kita semua bakal mampu seperti hewan-hewan di halaman belakang semua hidangan dibuat di bawah pengawasan serta penjagaan yang sangat ketat sahutlik yang tep cepat, kecuali Kiyu Chukwibo memiliki kepandayan yang luar biasa, kalau tidak, dengan care apa tidak akan meracuninya Kiyu Chukwibo memiliki banyak macam care untuk menyebarkan racun jahatnya kata Foa Senghang pula, kemampuannya meracuni orang sangat hebat dan di luar. Dugaan, memang lebih baik jika kita bersikap lebih berhati-hati sementara pembicaraan masih berlangsung, dari sakunya Lilok yang telah mengeluarkan sebatang jarum berwarna perak dan dicelupkan pada hidangan tersebut, dalam waktu singkat jarum perak itu berubah jadi hitam pekat. Berubah hebat paras muka semua orang, Lilok yang sendiri pun nampak tertegun, akhirnya dengan wajah tidak habis mengerti dia menengok ke arah Likiampek. Apa yang telah terjadi seru Likiampek pula keheranan. Foa Senghang menghela nafas panjang. Aai, aku rasa mereka telah menebarkan racun dalam setiap sumur yang ada di sini katanya. Biarku periksa seru Likiampek sambil berlari keluar. Semua orang saling berpandangan tanpa bicara, suasana hening pun mencekam seluruh ruang gedung. Tidak selang berapa saat kemudian Likiampek sudah muncul kembali dengan wajah gelisah bercampur cemas. Ternyata benar juga serunya, keempat sumur utama yang ada dalam gedung telah diracuni mereka. Maka kalau begitu dalam nasi pun pasti ada racunnya sambung Foa Senghang. Betul-betul manusia berhati iblis umpat Hek Hengtian Gusar. Memangnya dia ingin kami semua mati kelaparan di sini? Saudara Li, bagaimana kalau kita sembelih ayam dan bebek lalu dipanggang saja tanpa menggunakan air Likiampek, menghela nafas panjang. Semua ayam, itik, babi dan kambing yang kami miliki telah mati keracunan katanya. Sekujur tubuh Hek Sengtian bergetar keras, dia tidak banyak bicara lagi. Mengawasi hidangan lezat yang menyiarkan bau harum semerbak, namun tidak dapat disantap, kontan saja semua orang merasa semakin kelaparan dan amat tersiksa. Harus diketahui manusia adalah besi, nasi adalah baja, biarpun seorang enghiong hohan, sulit baginya untuk menahan rasa lapar. Paras muka lilok yang dingin bagaikan es, setelah termenung sambil berpikir berapa saat mendadak teriaknya keras, Likiampek, perintahkan orang untuk mencari semua telur ayam dan telur itik yang masih tersisa, kemudian ambil arak yang tersimpan di gudang bawah tanah Likiampek, menyahut dan segera berlalu. Bagus, bagus sekali seru hetai saw pula sambil tertawa, telur ayam, telur itik, arak segelan di gudang bawah tanah, benda seperti ini tidak mungkin bisa diracuni biar dilakukan seorang malaikat pun. Hahaha, kalau begitu kita semua tidak perlu mati kelaparan lagi dengan termangung lilok yang mengawasi para anak buahnya yang berada di halaman luar, air mukanya berubah makin berat dan serius. Tidak selang berapa saat kemudian Likiampek telah mengangkut semua telur dan arak yang ada ke dalam ruangan. Keluarga Li merupakan sebuah keluarga kaya raya, tentu saja simpanan araknya sangat banyak, ketika ditumpuk ke dalam ruangan hampir memenuhi separuh ruangan lebih, tapi telur yang berhasil dikumpulkan tidak lebih hanya dua keranjang, ditambah satu keranjang besar berisi daging ayam asap serta ikan asin. Hanya sebanyak ini tanya Lilok yang sambil menghela nafas sedih. Semua sayuran yang akan dipergunakan di dapur, sebagian besar dibeli pada hari itu juga, Lilok yang kembali menghela nafas panjang, tukasnya. Ada berapa banyak telur ayam yang berhasil dikumpulkan tadi sudah kusuruh orang menghitung, jumlah keseluruhan ada 572 butir, 572 butir seru foa senghang sambil tertawa, itu hanya cukup untuk menangsel perut selama berapa hari hentai. Jangan lupa selalilok yang dingin, di halaman luar masih terdapat seratus dua puluhan saudara, mereka pun butuh telur itu untuk mengisi perutnya foa senghang tertegun, akhirnya dia terduduk kembali di bangkunya, sekujur tubuh terasa sangat lemas. Setelah menghela nafas kembali Lilok yang berkata, beruntung, setiap tahun keluargaku bersama para dayang, tentu pergi ke kuil untuk pasang hiu, kalau tidak, aaaai. Tidak bisa ku bayangkan bagaimana situasinya saat itu tiba-tiba Suto Siao menyela, baru Sancai Hai telah membuat perhitungan, di sini terdapat seratus empat puluh orang, berarti setiap orang mendapat jatah empat butir telur dan masih tersisa dua belas butir henglai, cermat amat perhitunganmu, serulilok yang sambil tertawa. Mendadak foa senghang bangkit berdiri, teriaknya-nya, kami adalah tamu dari keluar gali, apakah kita pun harus mengalami nasib yang sama dengan para budak dan pelayan itu? Mereka semua pun dilahirkan oleh ayah dan ibunya, sama seperti kita semua, kenapa mereka tidak pantas memperoleh perlakuan yang sama dengan kita sekalipun sama-sama manusia, toh tingkat sosial kita jauh berbeda teriak foa senghang. Apanya yang beda selahe tai saw gusar, justru para saudara dari Lito Ako jauh lebih berperi kemanusiaan ketimbang dirimu, apalagi kalau dinilai dari jiwanya yang berbudi serta kesetiaan mereka, HMM. Orang-orang itu justru jauh melebih watak busukmu foa senghang tertawa dingin. HMM, sudah tahu kalau dalam keadaan seperti ini tidak mungkin orang lain membiarkan kita bertarung, kau sengaja memanasi hatiku dengan kata-kata busukmu, sekalipun tidak berada dalam situasi seperti sekarang pun, aku tetap akan mengucapkan perkataan itu. Sudahlah, kalian berdua tidak usah ribut lagi tukas lilok yang sambil menghela nafas, sisanya yang dua belas butir bisa dibagi rata khusus untuk mereka yang ada di ruangan ini. HMM. Hei tai saw tertawa tergelak, aku bukan sedang rebutan jatah telur, aku hanya merasa tidak tahan mendengar suara kentut busuk dari bajingan itu. Lilok yang segera perintahkan orang untuk membuat empat tongguk api unggun di tengah halaman dan menumpangkan empat buah wajan raksasa di atasnya, untuk menggodok telur mereka tidak berani menggunakan air sumur yang sudah keracunan, maka digunakan bekas air cuci muka yang dipergunakan kemarin. Ketika telur sudah matang dan dihantar ke ruang tengah, benar saja, setiap orang mendapat jatah lima butir. Hei tai saw segera mengambil jatah telurnya dan membuka guci arak, seteguk minum arak satu gigitan makan telur, dalam waktu sekejap dia sudah menghabiskan kelima butir telur jatahnya. Bilok KWE kelihatan sedikit sanksi ketika habis makan telur keempat, tapi setelah meneguk berapa cawan arak, akhirnya dia pun menghabiskan telur yang kelima, setelah itu dia mulai tidur di atas meja. Sambil menghela nafas Foa Senghang mengupas sebutir telur, dia matinya dulu dengan seksama lalu dipotong jadi delapan bagian dan dimakan dengan perlahan, sementara keempat butir telur lainnya disimpan ke dalam saku dengan hati-hati. Orang lain ada yang cuma makan dua butir, ada pula yang makan tiga butir, kawanan jago yang sudah terbiasa bersantap mewah ini meski hari ini mesti makan telur ayam yang tawar tidak ada rasanya, ternyata semua orang bisa menaik matinya dengan puas. Sambil tertawa tergelak kembali, He Tai Sau berseru, hahaha, baru hari ini aku tahu ternyata telur ayam godok pun rasanya sangat nikmat. Tidak hanya Im Cheng seorang yang duduk sambil makan sebutir telur, sorot matanya seakan tidak sengaja melirik sekejap ke arah Un Tai Tai yang duduk di samping Tia Tiong Tong, akhirnya dia tidak sanggup lagi untuk makan butir telur kedua. Seorang diri dia menghabiskan separuh guci arak, ketika paras mukanya mulai berubah jadi merah padam, akhirnya dia mendongakan kepalanya dan memandang ke arah Un Tai Tai dengan men melotot. Malam semakin larut, sudah tidak terdengar suara pembicaraan manusia dalam ruang utama, api unggundi. Halaman luar pun sudah padam, kegelapan malam yang sepi membuat suasana di tempat itu terasa makin berat dan mencekam. Sepintas lalu semua orang yang ada dalam di ruang utama seakan sudah terlelap tidur, padahal tidak seorang pun benar-benar bisa memejamkan matanya. Berulang kali Foa Seng Hong merogoh ke dalam sakunya merabal ke empat butir sisa telur ayamnya, tapi setelah dikeluarkan, dipandang sekejap akhirnya dimasukkan kembali ke dalam saku. Ketika tengah malam sudah lewat, akhirnya Im Cheng roboh dalam keadaan mabuk berat, dia bersandar di meja sementara mulutnya mengigau. Berulang kali, ketika didengarkan dengan seksama, lamat-lamat terdengar kalau dia sedang memanggil nama Untai-tai. Tiap Tiong Tong duduk bersandar di bangku dengan metel, terpejam, namun hatinya terasa sedih dan amat tersiksa. Dengan langkah kaki yang ringan li lok yang berpatrol ikian kemari, tiba-tiba terdengar li kiam pek, bertanya, Ayah, kau tidak tidur sebentar tidurlah, Ayah tidak bisa tidur Ananda juga tidak bisa tidur, mungkinkah mereka akan datang pada malam ini? Sambil menghela nafas li lok yang gelengkan kepalanya berulang kali, dia berjalan menuruni undak-undakan di depan gedung dan memandang sekejap sekawanan lelaki kekari yang hampir semuanya sedang mengawasi dinding pekarangan dengan meti melotot. Semoga mereka melancarkan serangan pada malam ini mendadak terdengar Suto Siau berbisik dari belakang, mumpung kami semua masih punya semangat bertarung, kalau tidak, cukup dua hari saja, mungkin, aaa iya aaa, kalau dua hari lagi mereka belum datang juga, terpaksa kita harus menyerbu keluar jawab li lok yang sedih. Musuh berada di kegelapan sementara kita berada di tempat terang, jika bersikeras hendak menyerbu keluar, mungkin lebih banyak bahayanya daripada selamat? Lagi pula, bukankah saudara li mempunyai harta kekayaan yang amat banyak di sini li lok yang tertunduk klesu, sampai lama sekali tidak mampu mengucapkan sepatah katapun. Dengan perasaan tidak tenang, hati berdebar dan penuh kewaspadaan, semua orang melewakan malam itu dengan penuh penderitaan, akhirnya Fajar pun mulai menyingsing. Semua orang pun mulai bangkit berdiri dan berjalan mondar-mandir di sekeliling ruangan, hanya saja karena perasaan dan pikiran setiap orang terasa berat penuh beban, siapapun tidak ingin banyak bicara. Im Cheng yang baru sadar dari mabuk merasakan kepalanya amat sakit dan pening, kembali dia membuka guci arak dan mulai meneguk lagi dengan rakusnya. Biarpun baru lewat satu malam, namun wajahnya kelihatan jauh lebih lesu, kusam dan mengenaskan. Saudara Foa mendadak Tia Tiong Tong berjalan menghampiri Foa Senghang sambil menepuk bahunya, bersedia menemani lohu untuk berjalan-jalan di halaman luar tentu saja bersedia jawab Foa Senghang buru-buru untai-tai ikut bangkit berdiri, tapi Tia Tiong Tong segera menghardik, kau tetap tinggal di sini dengan wajah mas guluntai-tai manggut-maugut, akhirnya dia duduk kembali. Tidak ada salahnya bila ingin berjalan-jalan di tengah halaman, tapi kalian harus lebih berhati-hati Lilok yang mengingatkan. Setelah keluar dari gedung, sambil tertawa licik tanya Foa Senghang, loyacu, apakah ada siasat busuk lagi yang hendakkah suruh aku lakukan? Dugaanmu tepat sekali di sini kelewat banyak orang, mari kita berbicara di belakang saja bisik Foa Senghang dengan semangat berkobar. Berkilat sepasang metel, Tia Tiong Tong. Asal kau dapat memancing keluar Hei Taihau, Lilokyang, Li Qiampek, serta Im Cheng dari dalam gedung, aku akan ajarkan sebuah siasat bagus untuk meloloskan diri dari sini. Sungguh seru Foa Senghang kegirangan. Kalau tidak percaya Yee Ae 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 Sudahlah apa susahnya untuk melakukan hal itu. Seru Foa Senghang kemudian, dia membalikan tubuh dan berjalan masuk ke dalam ruangan. Tidak lama kemudian tampak Hei Taihau dengan menarik tangan Lilokyang dan Li Qiampek berjalan keluar dari ruang gedung, mereka segera terlibat perbincangan dengan para lelaki kekar di tengah halaman. Menyusul kemudian Im Cheng dengan langkah sempoyongan ikut berjalan keluar, sambil berjalan pemuda itu bergumam tiada hentinya. Selama hidup aku tidak ingin melihatmu lagi, selama hidup aku tidak ingin melihatmu, sekarang giringlah mereka menuju ke belakang gedung, cari tempat persembunyian yang tertutup dan suruh mereka menunggu di situ, persoalan lainnya biar aku yang selesaikan kata Tia Tiong Tong lagi. Baik Foa Senghang segera mendekati Im Cheng dan menggandeng lengannya. Im Cheng yang mabuk segera merontah melepaskan diri dari genggaman, teriaknya, mau apa kau Foa Senghang dapat mengendus bau arak yang menusuk penciuman, segera jawabnya, kau sudah mabuk berat? Mari kuajak kau mencari angin dambi yang dia menotok jalan darah lemas dan jalan darah bisunya. Im Cheng yang tidak bisa berkutik, mulut pun tidak dapat berbicara langsung diseret menuju ke belakang gedung, menanti Foa Senghang berpaling lagi, dia sudah tidak menjumpai jejak Tia Tiong Tong. Terpaksa dia mencari sebuah jendela yang tersembunyi dan membuat sebuah lubang kecil di atas kertas jendela, bisiknya, cepat kau tengok ke arah dalam sana biarpun Im Cheng tidak mampu bicara namun hati kecilnya merasa gusar sekali, pikirnya, kau memaksa aku berbuat begitu? HMM, aku justru sengaja tidak mau melihat dia segera memejamkan matanya rapat-rapat. Melihat itu Foa Senghang kembali berpikir, tampaknya pemuda ini benar-benar keras kepala, biarpun kupaksa juga percuma, belum tentu dia mau membuka matanya untuk melihat. Ketika dia sedang serba salah, tiba-tiba Tia Tiong Tong sudah muncul di sampingnya sambil berkata dengan suara berat, coba lihat, dia sudah mabuk hebat sampai mata pun tidak sanggup dibuka, masa kau masih menyuruhnya membuka mat? Terus mendengar perkataan itu kontan Im Cheng naik pitam, pikirnya, siapa bilang aku mabuk? HMM, aku justru mau mementang mataku lebar-lebar benar saja. Dia segera membuka matanya lebar-lebar dan mengintip keluar melalui lubang di atas jendela. Foa Senghang benar-benar merasa kagum bercampur geli, dia tidak menyangka dengan sepatah kata saja Tia Tiong Tong sudah dapat membuat Im Cheng membuka matanya kembali, segera pikirnya, tua bangka ini ternyata hebat, rupanya dia bisa memahami perasaan hati seorang setan arak perlu diketahui, orang yang semakin takut mabuk biasanya dia semakin tidak mau mengakui bahwa dirinya sedang mabuk. Sambil menekuk bahu Foa Senghang kata Tia Tiong Tong kemudian, tugasmu telah selesai, sekarang pergilah cepat walaupun rasa ingin tahu menyelimuti perasaan Foa Senghang, sekalipun dia ingin turut menyaksikan pertunjukan apa yang bakal berlangsung di tengah ruangan, namun menyaksikan sorot metu Tia Tiong Tong yang mengerikan, pada akhirnya dia pergi juga. Kini Tia Tiong Tong bersama Im Cheng berdiri berjajar di depan jendela sambil mencuri liat keluar. Waktu itu Untai Tai sudah bangkit berdiri siap berjalan keluar, tapi dia segera dihadang jalan perginya oleh Hak Sengtian dan Pek Sengbu. Mau apa kalian tegur Untai Tai kemudian? Saudara Suto ingin berbicara denganmu kata Pek Sengbu ketus. Apa yang perlu dibicarakan, aku tidak mengenalinya seru Untai Tai dengan wajah berubah. Tiba-tiba Suto Siau mencengkeram urat nadinya dan mengejek sambil tertawa dingin, perempuan rendah, kau berani mengatakan tidak kenal aku? Sialan, aku sudah sepuluh tahun memeliharamu, memelihara seekor anjing saja tahu balas budi, masa memelihara kau tidak tahu budi Untai Tai yang kena dicengkeram mulai merasakan separuh tubuhnya lindu dan kesemutan, buru-buru dia tampilkan senyuman genitnya dan berseru sambil tertawa, aai, masa diajak bergurau pun kau marah-marah. Jangan sok serius. Tia Tiong Tong yang mengintip dari balik jendela mulai tertawa dingin, pikirnya, ternyata dugaanku tidak meleset, asal aku tinggalkan ruang gedung, Suto Siau pasti tidak tahan untuk menginterogasi perempuan rendah itu dia mencoba menengok ke samping, dilihatnya Im Cheng sedang mengintip dengan metel, terbelalak besar dan wajah diliputi perasaan terkejut, keheranan bercampur ngeri, jelas pemandangan yang terbentang di depan matanya seketika membuat rasa mabuknya hilang separuh. Terdengar Suto Siau menegur lagi dengan suara dingin, aku suruh kau mengintil di samping pemuda itu sambil mencari tahu sarangnya, kenapa setengah jalan kau lepaskan di adan dan malahan menempel di samping tua bangkas jalan itu mendengar sampai di sini, peluh dingin mulai bercucuran membasai seluruh tubuh Im Cheng. Melihat perubahan sikap pemuda itu, Tia Tiong Teng segera berpikir, aku rasa ini sudah lebih dari cukup, kalau sampai Suto Siau mendesak lebih jauh, bisa jadi perempuan itu malah sekalian menghianati aku. Berpikir sampai di situ dia segera menghantam daun jendela hingga bergetar keras, dengan cekatan dia sambar tubuh Im Cheng lalu secepat kilat menyelingap ke dalam deretan bangunan rumah di samping lain. Jeritan kaget seketika berkumandang dari dalam ruang tengah, Suto Siau, Hek Seng Tian sekalian secepat kilat meluncur keluar dari ruangan. Tia Tiong Tong sama sekali tidak menggubris mereka, sambil membopong Im Cheng menyembunyikan diri, dia segera menepuk bebas totokan jalan darah di tubuh pemuda itu dan menegur, kau sudah mendengar dengan jelas perempuan rendah 4 Im Cheng sambil menyeka butiran keringat dari jidatnya. Kalau sudah tahu jika dia hanya seorang perempuan rendah, tidak sepantasnya kau menderita lantaran dia. Jika kau masih bersedih hati gara-gara perempuan itu, berarti kau memang bukan seorang lelaki lama sekali Im Cheng tertunduk melamun, akhirnya dia menghela napas panjang. Saat ini situasi sangat gawat kembali Tia Tiong Tong berkata, sekalipun mereka sudah tahu kalau kau adalah anggota perguruan Tai Ki Bun, tidak mungkin orang-orang itu bakal turun tangan terhadapmu, cuma kau pun jangan melakukan tindakan ngawur Im Cheng manggut-manggut, tiba-tiba dia mendongakan kepalanya, sambil menatap lurus wajah Tia Tiong Tong, tegurnya, kau, siapakah kau sebenarnya? Kenapa segala persoalan seolah tidak dapat mengelabungi dirimu sinar matanya penuh dengan perasaan terkejut, keheranan bercampur perasaan hormati yang tinggi? Tia Tiong Tong tidak berani beradu metu dengannya, sembari berpaling ujarnya, siapakah aku? Suatu hari kelakau pasti akan tahu sendiri kenapa tidak kau katakan sekarang sebab bila kuungkap sekarang, keadaan pasti akan mengalami perubahan drastis nada ucapannya dipenuhi rasa serius, berat dan menyeramkan, membuat siapapun yang mendengar tidak berani banyak bertanya lagi. Mendadak terdengar seseorang membentak nyaring. Siapa di situ? Di tengah bentakan keras, terdengar suara ujung baju yang tersampok angin berkumandang membelah angkasa. Buru-buru Tia Tiong Tong berbisik dengan suara berat, gunakan kesempatan ini untuk kabur, biar aku yang menghadapi mereka seraya berkata, dia berjalan keluar dengan langkah lebar. Secara beruntun Hek Seng Tian dan Pek Seng Bu meluncur tiba di tempat itu, ketika menyaksikan Tia Tiong Tong yang muncul dengan langkah santai, tidak kuasa mereka berdua berteriak, ah ah ah, rupanya kau betul, memang lohu, ada urusan di tengah kekacauan, mau apa kau berada di sini? Tegur Hek Seng Tian dengan suara berat. Jalan-jalan, sahut Tia Tiong Tong sambil tertawa dingin, kemudian tanpa perdulikan kedua orang itu lagi dan melanjutkan perjalanannya sambil bergendong tangan. Aku lihat tua bangka ini makin lama semakin bertambah aneh Gumam Hek Seng Tian dengan kening berkerut. Aku pun merasakan kemistriusan orang ini, mula-mula aku curiga kalau dia adalah penyamaran dari anggota. Perguruan Tai Kibun, tapi setelah menyaksikan hubungannya dengan Im Cheng, aku pun merasa sepertinya tidak mirip jangan-jangan mereka sedang bermain sandiwara bisik Hek Seng Tian setelah termenung sejenak. Dengan cepat pek, Seng Bu menggeleng. Pemuda Si Im itu emosinya tinggi dan berangasan sekali, jika ditilik dari penderitaan hatinya, jelas siksaan itu bukan cuma pura-pura, dalam hal ini Siau teberani menjamin sekalipun kedua orang ini termasuk jagoan yang licik dan berakal banyak, namun mereka tidak berhasil juga untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya dibalik ke semuanya itu. Akhirnya Hek Seng Tian berkata, sekalipun orang tua ini mempunyai rahasia, selama tidak ada sangkut prautnya dengan kita, lebih baik tidak usah kita campuri dalam pada itu kedua belas orang centeng keluarga liang sedang mendapat giliran bertugas pun nampak bersiap-siap dengan wajah tegang, anak panah sudah dibentang di atas busur, golok pun sudah diloloskan dari sarung, dengan perasaan waz-wazam mereka sedang melakukan penggeledahan di sekeliling tempat itu. Lik Yam Pek muncul dari samping seraya berseru, silahkan saudara semua kembali ke ruang tengah, saudara-saudara yang lain pun silahkan kembali ke pos masing-masing, jangan sebelarangan bergerak ketika tidak menjumpai sesuatu yang mencurigakan di seputar itu, semua orang pun balik kembali ke ruang tengah. Waktu itu sebenarnya li lok yang sedang berjalan mondar-mandir di depan gedung, ketika melihat semua orang sudah kembali, dia segera menghentikan langkahnya dan berkata dengan suara dalam, sekarang, kekuatan yang kita miliki harus dihimpun jadi satu, pikiran dan perasaan harus tetap tenang, jangan sampai hanya disebabkan sedikit suara yang mencurigakan, seluruh kekuatan bubar ke sana kemari, dalam situasi yang membingungkan, musuh bisa manfaatkan kesempatan tersebut untuk melancarkan serangan. Tapi hanya bertahan melulu tanpa melakukan perlawanan apapun jelas bukan care, terbaik seru bilek kwe dengan suara lantang. Apakah saudara mempunyai usul lain tanya li lok yang bilek kwe tertegun, kontan dia tutup mulut dan tidak buka suara lagi. Matahari makin lama semakin meninggi, perasaan semua orang pun semakin kalut bercampur gelisah, sisa telur yang mereka simpan pun sudah mulai dikeluarkan untuk menangsal perut yang lapar, dalam keadaan begini, biar di antara mereka mempunyai hubungan persaudaraan pun, siapa saja sudah tidak saling mengalah lagi. Melihat orang lain makan telur, tiba-tiba Hieta Isau merasakan perutnya berbunyi keras saking laparnya, suara yang keras kedengaran semakin nyaring di tengah keheningan yang mencekam sehingga tidak tahan banyak orang berpaling ke arahnya. Sembari tertawa tergelak dan memegangi perut sendiri, dia berseru, Hahaha, biarpun aku seorang unghyong, apa mau dikata perutku tidak mau diajak kompromi dasar maling konyol lumpat bilek kwe sambil mengambil guci aratnya, ternyata menahan lapar memang merupakan siksaan yang sangat menderita, terus terang, perut lohu pun sudah mulai berontak dan tidak mau menurut foa senghang mengeluarkan sisa telur yang dimilikinya dan sengaja berjalan mondar-mandir di hadapan Hieta Isau, sambil berjalan dia menggigit telurnya, mengunyah dengan perlahan lalu menghela nafas. Dengan mata melotot sebesar gundu, Hieta Isau mengikuti gerakan telurnya kian kemari, akhirnya saking tidak tahannya dia meludah sembari mengumpat, sialan, apa enaknya telur godokan, Hahaha, memang tidak enak, memang tidak enak sahut foa senghang sambil tertawa tergelak, dia semakin menikmati telurnya dengan gaya yang dibuat-buat. Dengan wajah merah padam Hieta Isau melompat bangun, tanpa sadar foa senghang ikut mundur satu langkah. Jangan khawatir bocah busuk Hieta Isau segera tertawa tergelak, tidak bakalanku rampas telur milikmu kontan gelak tertawa bergema memecahkan keheningan, suasana yang semula tegang pun sedikit lebih mengendor, bahkan sekulung senyuman sempat menghiasi pula wajah Im Cheng. Tapi sayang keadaan para lelaki kekari yang berjaga di luar halaman sudah mulai layu dan lemas, kendatip pun ilmu silat yang mereka miliki di atas rata-rata, namun setelah kelaparan seharian, tubuh mereka sudah mulai melemas, kepala pusing dan mata pun mulai berkunang. Mengawasi keadaan di luar halaman, lilok yang menghela nafas panjang, gumamnya dengan alis matu berkenyit, senja, paling banter hanya bisa bertahan sampai senja nanti, sekonyong-konyong suara genta kembali berdentang, suara si bocah pun kembali bersenandung, genta berbunyi untuk keempat kalinya, bila perut mulai kelaparan, ku beri berapa kerat daging babi di tengah suara senandung, tiba-tiba dari luar tembok pekarangan bermunculan belasan batang bambu yang lebih tinggi daripada dinding, di ujung bambu terikat daging babi yang sudah dipanggang matang, daging-daging itu mulai bergoyang dihembus angin. Kulit babi berwarna kuning tampak berkilauan ketika tertimpa sinar matahari, bau harum yang semerbak tersebar mengikuti hembusan angin, sekalipun semua orang tidak ingin mengendus juga tidak sulit memandang, tidak urung tersiksa dalam perasaan hatinya. Langkah kaki kawanan lelaki dalam halaman mulai kalut, sepasang mati mereka pun terbelalak semakin lebar. Tiba-tiba terdengar seorang lelaki kekar mengumpat. Sialan, maknya, ayam itik sudah terbiasa bagi kami, apa anehnya dengan daging babi? Saudara sekalian, buat apa kita perhatikan barang haram itu dia langsung mengambil sebatang anak panah dan dibidikan ke arah daging babi itu. Siapa tahu ketika anak panah tiba di luar dinding pekarangan, tiba-tiba arahnya berubah kemudian langsung runtok ke atas tanah. Melihat persiapan yang begitu ketat di luar dinding sana, perasaan semua orang makin berat dan tercekam. Tia Tiong Tong ikut mengawasi daging babi panggang berwarna kuning itu, mendadak dia jadi teringat dengan senandung sui lengkong tentang daging babi, tidak tahan dia pun bersenandung, ku cicipi kulit babi yang berminyak, sudah terpanggang hingga menguning, ku iris sekerat daging, ku persilahkan kau mencicipi, ku persilahkan kau mencicipi, sekulung senyuman segera tersungging di ujung bibirnya, namun perasaan hatinya justru terasa lebih sendu dan murung. Hei Tai Saw yang masih berjalan mondar-mandir dalam ruangan tiba-tiba menghentikan langkahnya, setelah meludah ke lantai, kembali umpatnya, ku jamin daging babi itu pasti masam rasanya, lebih baik jangan dimakan. Lebih baik jangan dicicipi biarpun belum tentu masam rasanya, ku jamin pasti beracun, sambung lilok yang sambil tertawa. Belum selesai dia bicara, mendadak tampak ada belasan sosok bayangan manusia meluncur naik ke atas tiang bambu itu.